Lembaga Swadaya Masyarakat Generasi Pemuda Peduli Tanah Air bertekad menjadikan wadah ini sebagai kontrol sosial dalam kebijakan yang diambil pemerintah Sumatera Selatan. Hal ini terungkap dalam kegiatan syukuran sekaligus peresmian Sekretariat LSM Gempita di Jalan Sejahtera, Soa Simpur, Palembang. Kepengurusan Lembaga Swadaya Masyarakat Gempita di Sumatera Selatan mulai mengembangkan sayap di tingkat kebupaten dan kota di Bumi Sriwijaya. Penyerahan SK Kepengurusan dilakukan di empat kota, salah satunya LSM Gempita di Palembang. Ketua LSM Gempita, Hairudin, mengatakan kehadiran LSM ini berangkat dari berbagai keluhan masyarakat dan persoalan masyarakat baik pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, maupun kesejahteraan warga. LSM Gempita membuka diri untuk membantu masyarakat termasuk dugaan penyelewengan dana rakyat atau korupsi. Pihaknya siap menindaklanjuti, tentunya tetap dalam koridor hukum yang berlaku serta fungsi dari LSM. Besar harapan saya yang depan menjalankan tugas dan fungsi kita sebagai kontrol sosial. Ya, ke depan kita motivasi kita ke depan. LSM Gempita ini sesuai dengan motonya, satu di dalam kebersamaan, bersama di dalam kesatuan. Kita akan menjalani tugas dan fungsi kita sesuai sebagai kontrol sosial. Jadi besar harapan kami ke depan bersama, DPB bersama DPD-DPD yang ada agar bisa bersinergi, lebih baik lagi untuk agar terciptanya sesuai dengan harapan kita bersama gitu. Mungkin agar persamaan yang seperti apa yang akan kita bantu, Pak? Di masyarakat. Ya, semacam apa kira-kira yang menjadi kebutuhan masyarakat saat ini kan. Sekitar seperti itulah kira-kira. Ini selanjutnya apa langkah kita untuk supaya sesuatu-sesuatu ini? Kita merempat kali kan? Ya. Bagaimana? Langkah-langkah kita ke depan sesuai dengan kesepakatan kami bersama. Kami akan apa namanya itu semacam membentuk membentuk kepengurusan-kepengurusan yang baru yang belum terbentuk di daerah-daerah lain. Jika ada masyarakat yang mengeluh dan inginkan bantuan LSM Gepita dipersilakan datang ke sekretariat di Jalan Sejahtera Kelurahan Sukamaju, Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan Tim Liputan Palembang Meru TV mengabarkan.